Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan otomatis tidak terpenuhi syarat sah sholat Yakni suci dari hadas Tidak hanya sholat Wudhu juga diwajibkan untuk ibadah lain Seperti tawaf, menyentuh atau membaca Al-Quran Dalam surah Al-Ma'idah ayat 6 Allah SWT berfirman Wahai orang-orang yang beriman Apabila kamu hendak melaksanakan sholat Maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku Dan sapulah kepalamu Dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki Jika kamu junub, maka mandilah Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan Atau kembali dari tempat buang air atau kakus Atau menyentuh perempuan Maka jika kamu tidak memperoleh air Maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu Allah tidak ingin menyulitkan kamu Tetapi dia hendak membersihkan kamu Dan menyempurnakan nikmatnya bagimu Agar kamu bersyukur Terdapat enam rukun wudhu Sebagaimana yang telah disepakati para ulama fikih Dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 Menguraikan empat rukun wudhu Sedangkan dua rukun lainnya Ditetapkan berdasarkan hadis Rasulullah Syekh Salim Samir Al-Hadrami Al-Shafi'i Dalam kitabnya Safinatun Najah Menguraikan enam rukun wudhu Yakni Satu, niat Dua, membasuh wajah Tiga, membasuh kedua tangan sampai ke siku Empat, mengusap sebagian kepala Lima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki Enam, tertib atau berurutan Disamping memiliki rukun Wudhu juga memiliki banyak hal yang sunah dilakukan Untuk menyempurnakannya Ada sepuluh sunah wudhu Yaitu Satu, membaca basmalah Dua, membasuh kedua telapak tangan Tiga, berkumur Empat, menghirup air ke dalam hidung Lima, mengusap kedua telinga Enam, menyela-nyela rambut jenggot Tujuh, menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki Delapan, mendahulukan anggota badan yang kanan Sembilan, meniga kalikan basuhan atau usapan Sekuluh, berturut-turut Setelah mengetahui rukun-rukun wudhu dan sunah-sunah wudhu Mari kita praktekkan wudhu dengan baik dan benar Sesuai rukun dan sunahnya Sebelum berwudhu Membaca basmalah terlebih dahulu Kemudian Membasuh kedua telapak tangan Sampai pergelangan tangan Tiga kali Selanjutnya Berkumur-kumur Tiga kali Kemudian Menghirup air Kedalam hidung Tiga kali Dilanjutkan dengan Membasuh wajah Tiga kali Basuhan yang pertama Disertai niat dalam hati Aku berniat wudhu Untuk menghilangkan haddas kecil Karena Allah Ta'ala Selanjutnya Membasuh kedua tangan Hingga ke siku Tiga kali Tangan kanan Terlebih dahulu Berikutnya Mengusap sebagian kepala Tiga kali Selanjutnya Mengusap kedua telinga Dari bagian luar Maupun dalam telinga Tiga kali Telinga kanan Terlebih dahulu Dilanjutkan Membasuh kedua kaki Sampai mata kaki Tiga kali Kaki kanan Terlebih dahulu Setelah selesai berwudhu Dilanjutkan Dengan membaca Doa sesudah wudhu Berikut adalah Doa sesudah wudhu Bismillahirrahmanirrahim Ash'hadu ala ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh Allahumma ja'alni Minat tawabin Wa ja'alni Minal mutatuhhirin Wa ja'alni Min ibadika sholihin Amin Demikianlah ulasan Dan praktik Tata cara wudhu Sesuai dengan rukun dan sunahnya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Ath скажu Wabarakatuh Wabarakatuh and Adik Wabarakatuh Nil��분